Intro Shalom jemaat yang terkasih bangkit dan bercahayalah Senang sekali berjumpa dengan bapak ibu saudara sekalian Saya percaya kita berada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna Kita telah memasuki bulan ini dengan sebuah tema Melangkah dalam kesatuan Tentunya kesatuan itu bukan hanya sekedar didoakan tetapi diupayakan Nah saudara yang keselam Tuhan hari ini kita akan melihat bersama-sama Kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yaakobus pasal 3 ayat 1-12 Saya akan bacakan ayat 9 dan 10 Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi Saudara yang keselam Tuhan peranan perkataan dan kalimat yang kita ucapkan itu sangat penting Baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia Kenapa? Dia bisa mendatangkan perpecahan tapi dia juga bisa mendatangkan persatuan Dia bisa mendatangkan hal yang buruk tapi juga dia bisa mendatangkan hal yang baik Dia bisa memadamkan amarah tapi juga dia bisa menggemakan angkara murka Nah saudara yang keselam Tuhan penulis yaitu Yaakobus memberikan ilustrasi bahwa lidah itu bagaikan kekang pada mulut kuda yang dapat menjinakannya Kemudi yang amat kecil mengarahkan kapal yang besar bahkan api kecil yang dapat membakar hutan luas Jadi saudara lidah kita walaupun kecil dan hanya salah satu anggota tubuh Dia dapat menodai seluruh tubuh dan dikatakan dapat menyalakan roda kehidupan Wah betapa hati-hatinya sekali kita menggunakan lidah kita ternyata saudara ya Penggunaan lidah berpotensi menghasilkan kata dan kalimat yang bisa berdampak Baik atau buruk, benar atau jahat, melemahkan atau menguatkan, mempersalahkan orang atau membenarkan orang Ini berbahaya sekali saudara Makanya kita harus hati-hati di dalam menggunakan lidah kita Nah bagaimana supaya penggunaan lidah ini mendatangkan manfaat baik bagi kita maupun bagi orang lain Hal yang pertama adalah gunakan lidah untuk memuji Tuhan Kenapa saudara? Karena ketika kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan Kita sedang melantunkan sifat-sifat Tuhan dan juga perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Sehingga apa? Baik diri kita yang mendengar maupun orang lain yang mendengar Lantunan puji-pujian itu pasti akan menguatkan iman dan juga percaya kita Bahkan lebih membawa fokus hidup kita kepada Tuhan yang sumber segala sesuatu Mas Pur 44 berkata begini Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan Wow luar biasa sekali Ternyata lidah kita bisa membangkitkan iman bagi orang lain ketika kita menggunakannya Dengan cara memuji Tuhan Melantunkan sifat-sifatnya dan melantunkan perbuatan-perbuatannya Hal yang kedua saudara Gunakan lidah untuk memberkati sesama Ini sangat penting Kenapa? Karena semasa hidup sudah terlalu banyak kata-kata Kutukan, persungutan, cercaan, kotor Kata-kata kecemasan, kata-kata kekhawatiran, kata-kata persungutan, kata-kata ketakutan yang kita dengar setiap hari Kata-kata itu bisa melumpuhkan kreativitas Bisa memenjarakan pikiran dan menekan kehidupan Semua itu merupakan rancangan iblis agar manusia semakin terpuruk dalam dosa dan ketidakmampuan Serta hidup dalam perpecahan Tuhan ingin kita bangkit dari dosa dan menang dalam menjalani kehidupan ini saudara Dengan cara menggunakan lidah dengan bijak Seperti firmannya dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 10 Ini firman Tuhan luar biasa sekali Dan akhirnya hendaklah kamu semua sia sekata Seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Atau cacimaki dengan cacimaki Tetapi sebaliknya Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil Wah ini perhatikan baik-baik Saya ulangi lagi Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu Ada satu hal utama yang perlu diingat pula dalam hal ini Sebab yang diucapkan dari mulut meluap dari hati Yaitu apa sesuai dengan yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Ternyata di dalam kita menggunakan lidah Tidak terlepas dari kita juga untuk menjaga hati kita Dengan benar Menjaga hati kita Untuk terus laras dengan firman Tuhan Sehingga apa yang keluar dari mulut Meluap dari hati Sehingga orang yang mendengarnya mendapatkan semangat baru Orang yang mendengarnya memperoleh kekuatan baru Orang yang mendengarnya imannya dikuatkan Melalui semuanya ini Kita dapat melangkah dalam kesatuan Karena ketika kita menggunakan lidah kita dengan bijak Dan menjaga hati kita Dengan memagarinya sesuai dengan firman Tuhan Akan banyak kehidupan yang dialirkan Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak di surga Biarlah Tuhan Kami boleh bijak dalam menggunakan lidah kami Biarlah kami boleh menggunakannya untuk memuji Allah Sehingga setiap orang yang mendengarnya Bahkan diri kami yang mendengarnya Kami dibangkitkan iman kami Kekuatan dan percaya kami dibangkitkan Bahkan kami boleh terus kembali berfokus kepada Kristus Dan perbuatannya yang ajaib Di tengah-tengah masa-masa yang sulit Bahkan kami boleh menggunakannya untuk memberkati sesama Sehingga setiap orang yang berdekatan dengan kami Boleh mendapat anugerah Boleh mendapat kasih karunia Boleh mendapat kekuatan baru Boleh mendapatkan semangat yang baru Karena kami boleh mengucapkan kata dan kalimat Yang membangkitkan iman percaya mereka kepada Tuhan Terima kasih Bapak di surga Kami percaya Engkau terus ada bersama dengan kami Dan menuntun kami Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih